Intro Halo Sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel Sobat Iptek Kali ini saya ingin berbagi informasi dari negara tetangga kita yaitu Filipina Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Agar channel ini lebih berkembang ke depannya Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Filipina pada bulan November ini telah mengaktifkan sistem rudal pertahanan udara spider pertama Dari dua sistem yang telah diterimanya Sistem ini akan digunakan untuk meningkatkan pertahanan udara pesisir Dengan penekanan khusus pada wilayah laut Filipina Barat Sistem ini digunakan untuk melindungi pangkalan udara dan baterai rudal antikapal Brahmos Yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023 Sistem pertahanan udara spider buatan Rafael Advanced Defense System Dipilih oleh Angkatan Udara Filipina pada tahun 2018 Sebagai bagian dari mordenisasi sistem pertahanan udara berbasis darat Sistem tersebut dibelai dengan nilai kontrak sebesar 141 juta USD Yang mencakup 3 baterai radar Kendaraan pengangkut Tatra 815 berpenggerak 8x8 Sistem radar bergerak Serta stasiun komando dan kontrol Selain itu, Rafael diminta untuk memberikan pelatihan bagi operator dan teknisi Filipina Memberi dukungan servis dan pemeliharaan untuk sistem tersebut Termasuk membangun fasilitas pemeliharaan Pelatihan ini sudah dimulai sejak awal tahun 2021 Di pangkalan udara basa, Florida Blanca, Papanga Selain itu, Rafael juga menyediakan simulator sistem rudal pertahanan udara spider Yang telah terpasang pada bulan Mei 2022 di pangkalan udara tersebut Spider ER adalah sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah Yang menggunakan rudal permukaan ke udara jarak pendek Python 5 Dan rudal permukaan udara jarak menengah Derby Yang dapat digunakan pada peluncur yang sama Rudal Python 5 memiliki panjang 310 cm Berat 105 kg Berat hulu ledak 11 kg Jangkauan 20 km Dan kecepatan mahvor Dengan pelacak inframerah dan pencitraan elektrooptik Rudal Derby memiliki panjang 362 cm Berat 118 kg Berat 118 kg Berat hulu ledak 23 kg Jangkauan 50 km Kecepatan mahvor Dengan pelacak aktif radar homing Kedua rudal tersebut juga memiliki kemampuan fire and forget Sistem rudal pertahanan udara spider memiliki kemampuan lock on after launch Sistem pengawasan udara menggunakan Multi mission radar AESA S-Band Tipe ELTA ELM-2084 Yang dapat mendeteksi target pada jarak 250 km Sedangkan sistem akusisi menggunakan radar AESA L-Band Tipe ELTA ELM-2106 Yang dapat mendeteksi pesawat hingga jarak 110 km Helikopter pada jarak 40 km Dan UAV hingga jarak 60 km Sistem spider mampu melindungi suatu area dari spektrum ancaman yang luas Komponen sistem dan pencegat dapat digabungkan secara fleksibel Menghasilkan konfigurasi yang berbeda dengan berbagai jangkauan dan kemampuan Sistem spider memiliki kemampuan otonom dan mampu menembak target musuh dalam hitungan detik Selain itu, sistem spider memiliki desain arsitektur terbuka dan dapat dikonfigurasi ulang Sistem spider mampu beroperasi di segala cuaca dan memiliki kemampuan mendeteksi multi target Dengan ECCM yang canggih dan kontrol baterai dapat dilakukan melalui jaringan nirkabel Sistem dapat diposisikan siap beroperasi dalam waktu kurang dari 5 menit Sistem pertahanan udara kepermukaan spider yang ketiga akan dikirimkan pada tahun 2023 Filipina bersama dengan Singapura dan Vietnam adalah negara-negara di kawasan Indo-Pasifik Yang mengoperasikan sistem rudal pertahanan udara spider Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada sobat sekalian Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali